Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bahkan, di luar negeri pun, robot ini sudah dijadikan suatu robot yang membantu manusia Dengan cara transportasi umum, wetter, dan lain-lain Maka dari itu, kami sangat tertarik mengikuti lomba ini Agar kami bisa membantu seluruh manusia di dunia dengan robot ini Maisolving yang kami buat menggunakan microcontroller HDG-16 Dengan robot Maisolving yang kami buat ini Menggunakan aplikasi Codeficient APR Untuk memprogram robot dan menggunakan aplikasi Extreme Banner APR Untuk men-transfer program dari laptop ke robot Robot Maisolving yang kami buat ini memiliki 7 sensor infrared, 2 motor DC, dan 5 tombol Tombol yang pertama, yaitu tombol power yang berguna untuk menyalakan automatikan robot Tombol yang kedua adalah tombol reset yang berfungsi untuk meriset robot Tombol yang ketiga, yaitu tombol PPI yang berguna untuk menyalakan semua sensor di robot Tombol yang keempat, ada tombol PC3 yang berfungsi untuk menjalankan robot Dan yang kelima, yaitu tombol S1 yang berguna untuk memvalibrasi robot sebelum dijalankan Sebelum menjalankan robot, kita harus membuat program terlebih dahulu Dan aplikasi yang diperlukan untuk membuat program adalah aplikasi Codeficient APR Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Codeficient APR Setelah dibuka, lalu kita membuat program Setelah kita membuat program, kita with all With all ini berguna untuk mengecek program kita, ada yang salah atau tidak Jika program kita ada yang salah, disitu tertera Satu error atau dua Dan jika program kita tidak ada yang salah, maka disitu tertera, no error Lalu kita klik ok Setelah itu kita beralih ke aplikasi Actrim Bandar APR Setelah itu kita sambungkan ke robot Setelah kabel disambungkan ke robot Lalu kita klik word all untuk men-transfer program Kita tunggu prosesnya sampai selesai Berikut adalah proses men-transfer program dari laptop ke robot Setelah itu tutup Lalu kita cabut kabel dari robot Robot siap, di uji coba di tracknya Tadi adalah Itu program yang telah kita buat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh